Intro Kembali lagi di Pagi Pagi Pasti Happy Ini syuting kayaknya enak banget ya papi ya Syuting, makan gorengan, lagi live Makan gorengan hari valentine nih pi Coklatnya makannya Kan gue bilangin gue gak ngerayain valentine Jadi gue makannya gorengan Orang makan coklat gue makan gorengan pake coklat Kalo gue kebetulan ini hari valentine Nih coklat buat Angel Jelas-jelas si Angel ngasih emak lu tadi Hari valentine tunjal Makasih bang Bil Makasih Angel coklatnya ya Makasih Ini ada artis ya Yang Baca Bil gue gak pake kacamata Ini nih nih Ini ada artis yang selalu berserteru Kali ini rivalnya komen Katanya si lawannya lagi cari sensasi mulu Siapa sih? Kita liat beritanya Artis berserteru siapa nih? Check it out Supaya dikejar wartawan Ini siapa tau? Kok kayaknya gue pernah liat ya? Kayaknya gak bisa nih Pasangannya masih Siapa nih Babil? Babil kenal gak sih Babil? Babil kenal gak? Babil kenal gak? Gak ada di negara kita tuh Kuliandri tidak dibolehkan Jadi dia ngomong gitu Itu hanya untuk dikejar wartawan Ya biasalah Artis kualitas uang logam ya begitu Kadang-kadang hal yang Yang kayak gitu bisa dianggap untuk Berita ya Dia akan kemas berita Sebaik mungkin Supaya tetap dikejar wartawan Aku melihatnya Ya gak tau malu aja Betul aja sih Ya intinya mereka berdua ini orang yang gak tau malu lah Ya Masih istri orang Tapi tetep Tetep gue head untuk Dipublikasikan lalu Membuat suatu Brand image yang bisa dibilang Negatif Ya itulah Ya bisa gue bilang Kualitas uang logam yang mau gimana ya Pidananya aja lah Apa yang dikenarin Perdata udah selesai Tinggal pidana aja diberesin Ya itu kan polisi yang ngatur Gue sih maunya besok udah kelar Mau cepet selesai biar Menyandang status Duda Terus married lagi Ya bikin keluarga baru lagi Calonnya Yang menjurus kesana belum Yang deket mah ada Wil Aduh Lo sengaja lo Bikin sentasi biar dikejar-kejar wartawan lo Udah turun pamor lo ya Oh saksinya no temen-temen penonton no ye Kenapa saksi apa Jadi kalo ada temen-temen wartawan kalo Sekarang ini kan memang kasusnya kemana-mana nih Ada kasus yang Ya Banyak kasus lo ya Banyak kasus lo ya Segala macem Gue gak mau komentar takut salah Makanya justru itu gue malah No comment Nah kalo gue no comment Ntar kesannya ntar dibilang gimana-gimana Serba salah gue sih papi sama temen-temen Tapi gue memang liat Billy ya Kemarin ini dia sempet ke Masuk giliran-giliran lakang Sampai akhirnya dia lari ke belakang Belakang wartawan udah nunggu juga Wartawan adepin aja Bill Jangan lo ngindarin Iya Ngindarin masih tingkat Ya karena lo bingung jawab apa Masalahnya ini kan udah melebar-lebar Sampai Sampai-sampai bawa Bawa kayak Keluarga gue kan Yang buka-buka IP itu segala macem Gue gak mau Takutnya kan Malah melebar-lebar Eh dibilang katanya gue malah Digejar-gejar luar tau kan Eh tapi lo Emang Emang tersangka Eh tersangka Oh jadi dia tersangka dong Eh tersangka kan gue baca artikelnya Tapi tersangka Gak ada di penjara ya Iya mudah-mudahan sih enggak ya Chris Eh tapi Tersangka kan harusnya di polisi loh Iya bener Papi-papi tadi kalau gak salahin dulu Gak salah denger ya Tadi kan Bapak Chris kan dia bilang katanya Semoga kasihnya cepat selesai Kalau emang cepat selesai kan harusnya gak usah komen-komen dong ya Maksudnya dibicarain baik-baik Gak usah kok Melebarkan masalah Mending masalah diselesaikan ya gak sih papi Enggak pokoknya hidup Chris Hata Loh ini atau ini sebenarnya Hehehe Ternampil Gua adalah kawet tuh Terima kasih papi Tapi tetep gue dukung Chris Hata Ya Loh elah ini gimana Coba lu buka mic-nya dong Ya Oke Pemirsa Pemimisasa Ya Ada berita update lagi-lagi seorang artis yang diciduk sama polisi Siapa tuh? Narkoba lagi Narkoba lagi Lagi-lagi narkoba Tersangka lagi Sindil lagi Sindil lagi Oke ini bukan pertama kali aja bagi dia kita lihat check this out Artis Jupiter Fortissimo Ya Ditangkap dengan barang bukti sabu di kosannya Moda Meruja kembali melakukan penangkapan terhadap seorang artis bernama Jupiter Fortissimo Penangkapan pada hari Senin sekitar jam setengah 8 pagi dengan barang bukti jenis sabu Lalu pelaku diamankan di kosan di Jalan Tawakal Grokot Pertamburan Jakarta Barat Artis inisial JT dan satu rekannya EL Jadi dua orang nih papi Oke ini sama penyalur narkoba juga kata ditangkapnya nih Penyalur narkoba juga yang EL itu Oke kita lihat berikutnya next Atau Ini menemukan satu buah tempat kacamata warna coklat Dalamnya ada dua plastik klip Isinya narkotika sabu Ya Terus ada tabung kaca Lembar uang kertas 100 ribu Dan satu buah handphone Emang handphone digerogotin juga bagaimana nih Ada set alat penghibah sabu Dan dua korek api gas Nah oke next Nah pemeriksaan urin udah positif Positif narkoba tuh Iya kan Next Ini adalah barang buktinya Itu kok pake Potol tuh papi Ini apa sih nih Kalkulator Apa itu ya Oh timbangan Timbangan Emang dijualan telur juga bagaimana sih Aduh Bukan itu timbangan narkoba Oh Menurut Angel tuh kalo bisa Kita liat komentar netizen ya Oh liat komentar netizen ya Coba liat komentar netizen ya Coba liat Di rehab aja ya pak Eh di rehab aja kali pak Susah kalo di penjara Ntar keluar itu yang dilakukan lagi Ya serba salah sih ya Bener-bener sih Penjara bukan solusi Mereka bukan Mereka perlu di rehabilitasi Mereka perlu diobati Bukan dicaci Apalagi di bui Iya 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 Karena waktu itu kan sempet cerita tuh ya Jupiter Iya betul Dia kan baru bebas Pasti polisi pasti matau dia Akhirnya gekep lagi deh Pak polisi nih Orang kasih member aja pak Member lapak Aduh Udah berapa kali bolak-balik penjara Jangan dong Ya ampun Ngomong eh Katanya udah kapo Sampai nangis-nangis Setahunya drama doang Udah feeling sih gua Keliatannya banget Gak bisa berubah Mukanya udah begitu Modelnya candu parah Oh 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 Oke Tapi ada beberapa komentar netizen Yang bener menurut gua Iya yang Kalau orang sakit tuh harusnya di Rehabilitasi 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 atau enggak disembuhkan gitu Tapi rehabilitasi sampai sembuh Jangan belum sembuh udah keluar ya kan Tapi kan kalau Ya Kita lihat dan Kita cernah ya papi Ketika Jupiter datang kesini kan Dia memang bener-bener Pengen gak melakukan itu lagi Iya Tidak menggunakan itu lagi Tapi kan memang Kondisi Sakit mungkin ya Lagi sakit Harusnya Diobati Ya Karena waktu itu dia cerita kan Kok dia malah di penjara Bukannya di rehab Dia sempat curhat disini Oh jadi dia tuh di rehabilitasi Iya dia sempat cerita juga Waktu itu Kalau gak salah Bobroknya penjara Dia sempat ceritain disini Waktu itu Ya waktu lagi Soal kasus-kasus yang Penjara akan ditemukan Apa macem-macem kan Dia sempat cerita disini Oh gitu Oh kok saya gak pernah tau ya Den mana ya Angel Lo lagi di penjara Oh gitu Oh gitu Iya kan Oke Next Angel Next Ada anak artis yang terjaduk hengpong Jadi lagi berantem sama ceweknya Artis berantem sama Anaknya Anak artis lagi berantem sama ceweknya Berantem sama ceweknya Iya jadi anak artis Anaknya artis juga bukan Iya dong eh gak tau deh Artis juga berani papi Anak artis juga Siapa sih Gak tau nih Kita liat beritanya yuk Cek di Anak gue gak mungkin Belum punya pacar anak gue Sosok diduga Al Ghazali Dorong cewek hingga jatuh Masa sih Di akun gosip Instagram Lambe Tura Mengunggah video seorang pria marah-marah Pria itu sampai Mendorong cewek yang memakai jacket jeans sama sepertinya Aduh Video itu terdapat Di akun Lambe Tura Oke Dari seorang netizen Dan Dalam video itu terlihat Si perekam video menyebut Pria yang ribut Dan mendorong seorang cewek adalah Al Ghazali Masa sih ah Masa sih ah kayaknya Wah al ribut Al ribut katanya Al Ghazali ribut sama pacarnya Tapi ini bukan prank kan Oke kita lihat Kenapa kenapa Wah wah al Lagi mabuk katanya Kata perekam itu Belum diketahui kebenaran yang pasti Soal al yang disebut mendorong cewek Dan marah-marah Pertanyaannya ini bener-bener Al atau bukan nih Jangan-jangan mirip doang Coba kita lihat Videonya Wah al ribut al ribut Hal al ribut sama pacarnya Apa kan Kenapa Wah al mabuk ini reality show apa beneran sih itu dulu juga pernah gua masuk akun Gossip gua lagi sama Luna Maya berdua katanya-katanya ternyata cowoknya bukan gue ceweknya bukan Luna Maya orang lain ada DJ mirip gue karena juga tidak sesuai dengan apa yang terjadi ya contoh kalau misalkan orang yang tidak tahu ini kan memang gambarnya nggak jelas situ al orang pasti berpikir Oh misalkan ini bukan Al ya wah ini Al ini mabuk segala macam kasihan Alnya jadi kalau misalkan ada berita-berita seperti itu apalagi dengan ada komentar seperti dibilang tuh itu mabuk jangan langsung percaya buat netizen karena kita harus tahu dulu kepatiannya gitu karena kan juga nggak pasti juga itu al ya harusnya turun-turun dulu tanya maaf Bapak siapa namanya apa yang juga Bapak lagi mabuk apa enggak baru gitu jadi jangan main begitu-begitu aja gitu kan itu kadang hoax eh kita lihat komentar netizen tapi kan netizen kan maha benar nih biasanya baru pacaran aja udah berani nyentuh visi kalau berantem apalagi nanti kalau jadi suami ah kosyerem sih cepet-cepet kalau minta mau nama cewek kamu ah oh netizen kalau misalkan nggak tahu langsung ngejudge kan ngejudge kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana alribut kenapa apa sebabnya jadi jangan menjudge sesuatu sebelum ketau kebenarannya think positif aja ini pinter nih Bapak mas neti oh nggak seh sibuk nyalain-nyalain ayah atau buddhanya biasanya suka nyambung-nyambungin kemana kalau netizen kan mau gimik mau beneran cowok kasar mau buang ke laut lagi shooting prank-prank kali lagi bikin vlog bisa jadi prank tuh ya kan udah ya bisa jadi prank ya Bisa jadi prank ya makanya kita jangan selalu mengejudge langsung karena sekarang lagi musim-musim prank kan YouTube anak gua aja Nino Kuya bikin prank oh iya 4.4 M yang lihat udah 3 hari ini enggak suka banget sih itu efeknya acara saya aja sekarang ada prank apa ada lah pokoknya enggak diajak dulu tapi oh maksudku prank bilang-bilang lu oke setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu seorang artis cantik yang sedang berjodoh-jodohkan di jodoh-jodohkan dengan Ivan Seventeen videonya check it out check it out setiap berita duka akan menimbulkan kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan sebagai manusia biasa kehilangan sosok pasangan hidup tak hanya menimbulkan rasa sedih namun juga kesepian dan rasa rindu seperti yang dirasakan oleh Juliana Muhtar yang semenjak kehilangan sang suami Herman Sikumbang yang menjadi korban tsunami di Selat Sunda akhir tahun lalu untuk mengombati rasa kerinduan Juliana terhadap sang suami dirinya memposting video atau foto dengan caption atau tulisan yang romantis meskipun Herman telah tiada namun Juliana tampak tetap menjaga hubungan baik dengan anggota band Seventeen yang masih tersisa yakni Ivan hal ini nampak dalam unggahan foto di Instagram pribadinya dimana keagraban antara Ivan dengan kedua anaknya yakni Hafuza dan Hisham dalam unggahannya Juliana Muhtar juga menceritakan angan-angan yang dimiliki oleh kedua putranya dimana Hafuza ingin menjadi seorang gitar seperti ayahnya sementara Hisham ingin menjadi vokalis seperti Ivan semoga kenal kau di sana lantas bagaimana Juliana menjalani kehidupannya sebagai orang tua tunggal bagi kedua anaknya pasca sepeninggalnya Herman selengkapnya hanya di pagi-pagi pasti happy oke kita sudah bersama dengan Juliana Muhtar dipanggil Uli ya Uli oke tape dong Uli istri dari Herman Seventeen yang meninggal karena musibah tsunami di Selat Sunda oke kita lihat dulu ada artikel berikut ini check this out Juliana Muhtar ungkap anak Herman Seventeen yang belum bermimpi diberi ayahnya sepatu gimana nih Hai anak cerita apa ya jadi sebelum kepergian almarhum kan memang mau rencana beli sepatu ya cuman nggak tercapai jadi mimpi ya pas hari delapan hari almarhum meninggal dan dia juga banyak sih dibisikin-bisikin gitu dibisikin kayak apa ceritanya misalnya kayak dia baru baca doa pas mau tidur terus tiba-tiba mama tadi papa bisikin uja katanya uja anak soleh bilang gitu Oh ya anak kamu umur berapa yang paling gede enam tahun tapi kadang-kadang anak-anak umur segitu tuh anak-anak yang bisa merasakan sesuatu tidak bisa merasakan kayak cinta tuh sampai umur 8-9 tahun di waduh suka ngobrol sama sesuatu dia bilang katanya ngobrol sama seorang gua nggak lihat tapi abis hilang sendiri nah ini dia cerita sering bilang begitu ya tapi ini malah kita kan kemarin 40 hari ditidori dimandiin di atas makam Oh iya kita lihat tuh anak-anak itu biar kenapa jadi ada di sana biar lebih mengikhlaskan ya biar lebih tenang gitu anak kamu sih yang fuzanya aja itu dimandiin di atas makam ya bilang apa dia nah pas setelah itu dia langsung emang kelihatan ceria sih percaya nggak percaya awalnya juga aku karena papa mertua yang ngomong kan akhirnya pas 40 hari baru datang sore itu langsung dimandiin di atas makam dia berdiri diguyurin air sebelumnya sebelum dimandiin itu gimana dia itu sering dibisikin sholat aja misalnya aku sholat anakku di belakang dia kayak ada satu posisi kosong dia sambil ngeraba-ngeraba gitu merasa kayak ada papa gitu ya oh iya itu sebelum 40 hari berarti ya sebelum ya karena katanya kan kalau saat 40 hari itu itu masih ada di sekitar kita gitu ya oke terus ini ada foto-foto nih kenangan anak kamu dengan almarhum ayahnya ya sedekat apakah dia dengan almarhum Herman ya kita lihat check this out selamat menikmati 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 selamat menikmati